Intro Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia Majen TNI Purnawirawan Buyung Lalana secara langsung melantik Ibutri Suswati sebagai Ketua Wanita Selam Indonesia. Dalam pelantikan yang dilakukan di Polda Metro Jaya, Ibutri berharap nantinya semua komunitas bergabung ke Wasi untuk mengenalkan keindahan laut di Indonesia. Istri Kapolri Jenderal Polisi M. Tito Karnavian itu berharap Wasi bisa menjadi wadah penyelam wanita untuk memperkenalkan keindahan laut Indonesia di dunia internasional. Pihaknya juga akan menyiapkan aktivitas selam dalam rangka dirgahayu kemerdekaan Indonesia yang akan mengadakan parade bendera dari Sabang sampai Papua. Menurut Ibutri, pengelolaan pariwisata bahari ini khususnya underwater lebih banyak dilakukan operator asing yang mempunyai karakter yang sangat kulit serta mampu melakukan marketing ke dunia internasional. Langkah tersebutlah yang akan diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kemerdekaan beragama, kita tentunya tidak henti-henti mengucapkan puji dan syukur dari Tuhan yang berkuasa karena hari ini telah tertulis sejarah terbentuknya kemurus dan antara selam Indonesia. Wanita selama Indonesia karena saya sebetulnya orang yang tidak suka air dulunya karena saya tidak bisa berenang sehingga air yang dalam itu adalah hal yang menakutkan menurut saya. Tapi kemudian karena takdir bahwa saya mengikuti tugas suami di Pampua selama dua tahun dan di mana Pampua adalah salah satu bagian Indonesia yang sangat indah baik itu di atas daerah dan terutama juga di bawah lontan yang dikenal dengan Raja Ampat. Di sanalah saya akhirnya bisa merenal dunia underwater yang akhirnya membuat keciptaan yang luar biasa kepada dunia selam di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Meliputan Triberata TV Salam Triberata Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.